Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, berjumpa dengan saya Dadi Wibowo Saya disini mengampu mata pelajaran prakarya kelas 7 dan juga PJOK kelas 8 Sebelum kita ke materi, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri Nama saya Dadi Wibowo, alamat Desa Adi Mulyo RT3 RW2 Tempat tanggal lahir ke Bumen 10 Februari 1983 Semoga kepada siswa-siswi SMP Negeri Satu Adi Mulyo Kelas 7 A, B, C, D, E dalam keadaan sehat Dan tidak ada keluhan apapun Selanjutnya kita ke materi yang ada nanti di PowerPoint Ya, baik untuk materi prakarya untuk kelas 7 Yaitu, bab pertama yaitu tentang kerajinan serat Apa itu kerajinan serat? Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan Atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan Begitu juga serat adalah suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan komponen Yang berbentuk jaringan memanjang utuh Berikutnya Dalam sejarah penggunaan serat alam Bahan serat telah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu Serat alam dimanfaatkan manusia untuk berbagi keperluan Terbukti sejarah mencatat bahwa serat alam telah digunakan sejak 2640 sebelum masehi Terbukti dengan pengolahan bahan serat alam yang dilakukan di Tiongkok Dikenal sebagai negara pertama yang mengolah serat alam dengan memproduksi serat sutra Berikutnya Ada pun jenis dan karakteristik bahan serat Yaitu yang pertama serat tumbuhan Serat tumbuhan itu dibagi menjadi berbagai macam Yaitu yang pertama serat dari biji Contohnya biji dari pohon kapas atau kapuk Bahan ini memiliki karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku Mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur dan mudah terbakar Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil Karena peminatnya sudah berkurang Berikutnya Yang kedua Serat dari batang Contohnya Batang pohon anggrek, melinjo atau ganemon Mahkota dewa, beringin, yan kori, flaks, jute, rosella, rami, urena, kenaf, dan sun Itu terlihat sudah ada gambarnya Kalian perhatikan sendiri Contoh-contohnya Berikutnya Yang ketiga Ada serat dari daun Contohnya Daun mending Atau purun tikus Daun nanas Daun pandan berduri Daun enceng gondok Daun abaka Daun sisal Dan daun henequin Berikutnya Yang keempat Ada serat dari buah Contohnya Serat kelapa Buah kelapa yang memiliki serabut yang berlapis buah Buah Contohnya Terdapat di dalam layar Berikutnya Yang kedua Ada serat hewan Serat dari hewan memiliki ciri khas tersendiri Yaitu Memiliki tekstur yang lembut Halus Serta bersifat menghangatkan Yang diambil yaitu Dari serat hewan Yaitu bulunya Serat hewan yang berasal dari bulu Dibagi menjadi Satu Serat Staple Yaitu Merupakan serat yang berbentuk rambut hewan Yang disebut dengan Wall Contohnya Domba Alpaka Unta Kesmer Mohair Dan kelinci Tetapi Wall dari bulu domba Merupakan serat Staple yang sering digunakan Berikut Karakteristik Serat wall Yaitu yang pertama Tampak berkerut Yang kedua Elastis Yang ketiga Hikroskopis Atau mudah menyerap kelembapan Yang keempat Menyatu pada suhut Lebih tinggi Daripada kapas Yang kelima Tingkat penyerapan api Pelepasan panas Dan panas pembakaran Lebih rendah Dan Tahan terhadap Listrik statis Berikutnya Serat Dari flamen Merupakan serat Yang berbentuk jaringan Yaitu Lava ulat sutra Yang berbentuk kepopong Yang dipintal Menjadi benang Kekuatan serat sutra Pun baik Tetapi Dalam keadaan basah Kekuatan serat sutra Berkurang 15% Serat sutra Memiliki ciri fisik Licin Berkilau Lembut Kenyal Kuat Dan dapat Menyesuaikan diri Dengan temperatur udara Yang ada di Yang ada Dan Jika dijadikan Pakaian serat sutra Akan terasa dingin Dan dapat Menyerap keringat Dengan baik Namun Serat sutra Dapat berubah warna Menjadi kuning Jika terlalu banyak Terpapar Cahaya matahari Dan juga Tidak tahan panas Dan asam Berikutnya Pengolahan Bahan serat Langkah-langkah Dalam pengolahan Bahan serat Sebagai berikut Yang pertama Pemintalan benang Yaitu Pengolahan kapas Menjadi benang Yang kedua Penggulungan benang Yang ketiga Pencelupan warna Yaitu benang Diproses dengan Dicelupkan Kedalam pewarna Untuk memperoleh Warna yang kuat Yang keempat Penenunan Benang menjadi kain Setelah kering Benang dapat Diolah Dengan proses Penenunan Menjadi kain Berikutnya Proses produksi Kerajinan Bahan serat Teknik-teknik Dalam pembuatan Kerajinan Bahan serat Sebagai berikut Antara lain Yang pertama Menganyam Yaitu Mengatur Bilah Atau lembaran-lembaran Secara tindih-menindih Dan silang-menyilang Yang kedua Makramo Makramo Yaitu teknik Membuat Benda kerajinan Dengan cara Simpul Menyimpul Menggunakan Berbagai Macam benang Berikutnya Yang ketiga Yaitu Merajut Merajut Yaitu Metode Membuat kain Atau pakaian Atau perlengkapan Busana Dari benang Rajut Yang keempat Ada Menenun Menenun Yaitu Teknik yang digunakan Dalam pembuatan Produk kerajinan Tapestry Alat yang digunakan Berupa Spun ram Atau bingkai Yang direntangkan Yang kelima Ada menjahit Yaitu teknik Meletakkan kain Dengan jarum Dan benang Berikutnya Yang keenam Mengikat Yaitu teknik Menyatukan Dua benang Atau lebih Membentuk ikatan Yang diinginkan Berikutnya Ada pun Carat-carat Perancangan Benda kerajinan Sebagai berikut Yang pertama Kegunaan Atau Antility Kegunaan Yaitu Benda kerajinan Harus mengutapkan Nilai praktis Yaitu Dapat digunakan Sesuai dengan Fungsi dan kebutuhan Contohnya Makuk Untuk wadah sayur Yang kedua Kenyamanan Atau Comfortable Comfortable Yaitu Benda kerajinan Harus Menyenangkan Dan memberi Kenyamanan Bagi pemakainya Contohnya Ada Cangkir Yang didesain Ada Pegangannya Yang ketiga Keluasan Atau Flexibility Yaitu Benda kerajinan Harus memiliki Keserasian Antara bentuk Dan wujud Benda yang Dengan nilai Gunanya Contoh Sepatu Dibuat dengan Sesuai dengan Anatomi Dan ukuran kaki Jadi sepatu Harus Disesuaikan Dengan pemakainya Berbentuk Kaki Nomor Berapa Seperti itu Berikutnya Ada Keamanan Atau Safety Keamanan Dalam Hini Benda Kerajinan Tidak Boleh Membahayakan Pemakainya Contoh Kiring Dari Serat 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 Kelapa Harus Mempertimbangkan Komposisi Zat Pelapis Atau Pewarna Yang Dipakai Agar Tidak Membahayakan Jika digunakan Sebagai Wadah Makanan Berikut Yang terakhir Yaitu Keindahan Atau Aestetik Keindahan Dalam hal ini Yaitu Benda Yang indah Mempunyai Daya tarik Lebih Dibandingkan Dengan Yang Biasa Biasa Saja Keindahan Sebuah Benda Dapat Dilihat Dari Beberapa Hal Diantaranya Dari Bentuk Hiasan Atau Ornamen Dan Bahan Bakunya Berikutnya Terima Kasih Itu Semua Adalah Materi Untuk Hari Ini Oke Itu Tadi PowerPoint Tentang Materi Prakarya Tentang Kerajinan Serat Untuk Pagi Hari Ini Kemudian Sebelum Pak Guru Tutup Untuk Koordinasi Lebih Lanjut Kalian Bisa Menggunakan Atau Mengunjungi Classroom Classroom Terus Ada WA Terdapat Di dalam Grup Kelas Masing Untuk Apa Namanya Untuk Kuis Atau Tugas Dapat Dilihat Di Classroom Sekian Dulu Dari Pak Guru Tetap Semangat Dan Jaga Kesehatan Kalian Dan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.